Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dak terasok tau-tau tahun 2022 Mudah-mudahan di tahun 2022 ini Kita bisa lebih baik dari tahun 2021 Dan bahkan dari tahun-tahun sebelumnya Kita sama-sama ngerasokilah Cak mana ujian yang kita alami dalam 2 tahun terakhir ini Dengan bergantinya tahun menjadi harapan besar untuk kita Biar hidup kita kembali normal dan bahkan lebih baik lagi Sebagai refleksi untuk mengingat perjalanan kota Palembang Mang Dayat nyubuh merangkum peristiwa-peristiwa yang terjadi di Palembang Sepanjang tahun 2021 Dalam versi Mang Dayat Jadi kalau ada yang lewat-lewat mohon maaf ya Mang Cebicek Sebelum kita lanjut Mang Dayat mohon dukungannya ya Channel kita Palembang ini Caronya cukup doa ke Mang Dayat Dan juga keikhlasan untuk men-subscribe dan klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dan juga dilancarkan rejeki Serta terkabul segala hajat-hajat kita Amin Apa kabar Mang Cebicek? Salam sedolor dari Mang Dayat Kalau kita mengingat dua tahun terakhir ini Rasanya udah pacak telupo kenian Yang namanya tahun 2020 ataupun tahun 2021 Dimana pandemi COVID-19 lagi lucu-lucunya nian Tapi wong pelembang nih mentalnya tidak banyak Artinya walaupun pandemi Keberlangsungan hidup harus tetap berjalan Dan segala cara digawih ke untuk tetap bertahan Bayu Mang Cebicek kita langsung baik ya Kita bahas apa baik peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun 2021 1. Beroperasinya Jembatan Musi 6 Memasuki bulan Januari 2021 Tepatnya tanggal 6 Januari 2021 Jam 4 sore Wom Palembang dapat hadiah istimewa Yaitu beroperasinya Jembatan Musi 6 Setelah diresmi ke tanggal 30 Desember 2020 Akhirnya wong Palembang bisa menikmati Jembatan Musi 6 ini Yang menjadi tambahan ikon untuk kota Palembang Bentuknya yang indah apalagi kalau malam Dia sih dengan lampu warna-warni Jadi buat warga Palembang untuk berdoyung-doyung datang Dan mengabadi ke momen ini Sampai seolah-olah menjadi objek wisata Dengan banyaknya wong datang Akhirnya pedagang pun bermunculan Dikarena ke ini masa pandemi Akhirnya sudah-sudah Pak polisi untuk membubarkan keramihan ini Sudah dibubarkan Dak lama itu rami lagi Suasana ini berlangsung cukup lama Mungkin seteran 6 bulanan Bahkan sampai sekarang pun masih banyak masyarakat yang datang Walaupun tidak serami dulu Dua, peresmian tol kayu agung Palembang Masih di bulan Januari Tepatnya tanggal 26 Januari 2021 Bapak Presiden Jokowi meresmikan gerbang tol keramasan Selain tol keramasan artinya juga meresmikan jembatan Ogan yang melintang di sungi Ogan Yang menghubungkan tol Palembang dan kayu agung ini Sebelumnya tanggal 1 April 2020 Palembang kayu agung sudah difungsionalkan Tapi gerbang tolnya itu lewat jakabaring Gerbang tol jakabaring sebagai gerbang sementara Sambil menunggu selesainya gerbang keramasan Dengan dibuka dan diresmikinya gerbang tol keramasan Artinya juga menutup gerbang tol yang dijakabaring secara permanen 3. Proyek Restorasi Sungi Sekanak Alambidaro Pada tanggal 1 Februari 2021 sudah ditandu tangani Kontak proyek restorasi Sungi Sekanak Alambidaro Yang kemudian mulai groundbreaking pada tanggal 7 Mei 2021 Sekarang ini proyek Restorasi Sungi Sekanak Alambidaro Sudah mencapai 90% untuk tahap 1 Tinggal dipercantik baik Tahun depan akan dilanjutkan ke tahap 2 Yaitu mulai dari PIM sampai kantor DPRD Dengan normalisasi sungi ini Kedepannya bisa untuk tempat wisata Transportasi sungi dan juga untuk penanggulangan banjir Pembangunan objek wisata Pulau Komaru Januari 2021 pembangunan objek wisata baru Palembang Yang berbasis Banyu dimulai Diprediksi wisata Banyu ini bisa jadi objek wisata unggulan di Pilembang Namun dalam perjalanannya Pembangunan ini pihak pemerintah dapat gugatan dari juriat Kim Rogan Yang mengklaim bahwa sebagian pembangunannya masuk ke tanah mereka 5. Penjualan Kantor Ledeng Maret 2021 Wong Palembang sempat dibuat terkejut Dengan berita akan dijualnya Kantor Ledeng ke swasta Namun pemerintah membantah Menurut pemerintah hal ini berkaitan dengan rencana Pindahnya Kantor Wali Kota ke Keramasan Yang kemudian aset-aset ini akan di BOT-kan Atau akan dikelola oleh pihak ketiga Tapi masih akan dibicarakan lagi 6. Penyekatan Mudik dan Larangan Solat Idul Fitri Menjelang Hari Raya Idul Fitri Palembang ditetapkan sebagai zona merah pandemi COVID-19 Akhirnya larangan mudik Hari Raya pun ditetapkan Dengan didirikan pos penyekatan di perbatasan kota Palembang Selain itu solat id yang awalnya dibolehkan kemudian juga dilarang Namun beberapa masjid tetap melakukan solat idul fitri Termasuk masjid agung Namun untuk menghindari keramian Solat id diaduk ke jam 6 pagi Jadi banyak yang terlambat datang Pas datang tau-taulah selesai 7. Program Ganjil Genap Terhitung 5 Juli 2021 Palembang diberlakukan aturan ganjil genap Yang meniputi Jalan Kapten Arifai, Merdeka, POM EX, dan juga Jalan Angkatan 45 Aturan Ganjil Genap berlangsung dari Senin sampai Sabtu Atau selama 6 hari dalam seminggu Peraturan Ganjil Genap ini dimulai jam 4 sore Sampai jam 10 malam Dilanjutkan dengan pembatasan jam malam sampai jam 3 pagi 8. Kasus Aki Ditiu Palembang heboh prank sumbangan Aki Ditiu Senin 26 Juli 2021 Seremoni penyerahan dana hibah senilai 2 triliun Digelar di Mapolda, Sumatera Selatan Putri Aki Ditiu, Heri Yanti Bersama dengan Dr. Hardy Menyerahkan secara simbolis Janji bantuan kepada Kapolda Sungsel Yaitu Irjen Eko Indra Heri Bantuan dana hibah triliunan ini disaksi ke Jugo Oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru Dan juga Dandrem Garuda Dempo Regen TNI Jauhari Agus Penyerahan dana diserahkan keluarga Aki Ditiu Untuk penanggulangan COVID-19 Tapi setelah seminggu penyerahan secara simbolis Pecahnya kati kabar lagi Akhirnya Putri Aki Ditiu Dijemput untuk dimintai keterangan Di Polda Sungsel 9. Percah Lempuri meninggal dunia Kabar duka menyelimuti Provinsi Sumatera Selatan Percah Lempuri anggota DPRD yang Jugo Putri Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru Meninggal dunia Percah meninggal di Rumah Sakit Umum Dr. Mohd Husin Palembang Pada tanggal 19 Agustus 2021 malam Percah Lempuri meninggal dunia setelah menjalani operasi persalinan Kondisi awalnya sempat membaik pas keoperasi 10. Palembang Banjir Di penutup tahun Palembang dihadiahkan berkah banyu di mano-mano Pas pagi hari Natal 25 Desember 2021 Palembang sudah dikepung oleh banyu di mano-mano Daerah-daerah yang di Palembang selama tidak pernah kebanjiran Melo tergenang Hal ini juga disebabkan dari jam 2 malam Terjadi hujan yang lebet nian Sampai pagi hari Selain itu kondisi banjusungi juga lagi pasang Karena itu pasnya di waktu yang bersamuan Sehingga terjadilah banjir Demikianlah video Mangdayat Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax